Oke, selamat sore teman-teman semua di komunitas Facebook. Pada sore hari ini kita akan mengadakan satu obrolan singkat bersama dengan empat narasumber termasuk saya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan durasi pendek saja, kurang lebih selama 20 menit ke depan, untuk ngebahas seberapa penting sebenarnya asuransi dan investasi. Terutama sore hari ini menggantikan acara Discovery Carding Promix. Dan mungkin nanti minggu depan kita akan adakan lagi, tetapi pada sesi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, menggali pengalaman dari teman-teman semua, dari Pak Sandy, Bu Sari, Bu Esther, dan saya sendiri. Oke, kita akan langsung buka keempat narasumber. Nah, ini sudah ada, mungkin teman-teman bisa buka mikrofonnya semua. Jadi, teman-teman, kita obrolannya sederhana saja topiknya pada sore hari ini ya, Bu Sari, Bu Esther, Pak Sandy, tentang asuransi jiwa nih. Karena di Indonesia kan masih banyak sekali yang belum terlalu positif dengan asuransi ya. Menurut teman-teman seperti apa? Mungkin dari Bu Sari dulu deh, asuransi seberapa penting menurut Bu Sari? Ada pengalaman khusus nggak, Bu Sari? Oke, selamat sore ya buat sahabat Riai, dimanapun berada. Selamat bergabung di komunitas Facebook. Nah, kalau saya pribadi sih memang background dari keluarga saya ya, terutama ayah saya itu dari dulu memang sudah berasuransi gitu loh. Jadi, saya sangat paham akan manfaat asuransi. Karena itu ketika papa saya terkena sakit, kemudian beliau meninggal, terus mewariskan istilahnya UP yang lumayan besar untuk mama saya yang saat itu ya, yang ditinggalkan dengan lima orang anak, saya rasa asuransi memiliki peranan yang sangat penting ya untuk menghadapi masa-masa yang istilahnya tidak kita duga, kita akan daki, tapi itu pasti terjadi seperti kematian. Seperti itu, Pak. Ada lagi ya? Ya, mungkin Pak Sandy ada pengalaman tentang asuransi, Pak? Seperti apa, Pak? Pengalaman di grup atau di keluarganya mungkin? Ya, kalau saya sendiri, Pak Fran mulai mengenal asuransi mungkin dari tahun 90-an ya. Bahkan tahun 97, saya sebagai pernah jadi agent. Tahun 97 saya mulai jadi agent asuransi. Mungkin pada saat itu, ya asuransi tidak seistilahnya mungkin orang tidak segampangnya sekarang mungkin menawar produk ini gitu. Dan saya ingat perjuangan saya di tahun 97 itu sebagai agent itu tidak gampang. Itu waktu itu kita gunakan sistem dengan sistem door-to-door, itu ditolak, itu luar biasa. Kalau dari orang-orang dekat itu menolak, itu luar biasa. Nah, saya sendiri melihat program asuransi, ya dari situ sebetulnya saya sangat tertarik dengan asuransi. Cuman yang menjadi kesulitan saya pada saat itu untuk menjadi nasabahnya, itu adalah kesulitan dalam pembayaran kremi. Karena pada saat itu ya penghasilan yang tidak menentu. Makanya saya sempat ambil, sempat putus. Tahun 2000 itu, tahun 2000-an saya sempat ambil berapa kali asuransi itu putus sengaja. Nah, itu saya lihat. Tapi saya melihat itu manfaat yang luar biasa. Oke. Bu Esther, ada nggak pengalaman di grupnya, di 3A, yang merasakan manfaat dari asuransi jiwa? Pak Frens, kalau di tim saya, di tim saya atau secara pribadi? Kalau di grup saya, manfaat dari pernah mengalami yang namanya manfaat asuransi ini sudah beberapa kali ya, klaim kurang lebih sudah hampir ada 10 kes ya. Dan itu memang sangat membantu sekali, walaupun ya kecil, ya kecil-kecil. Ya kalau dapat 60 juta, 21 juta, 42 juta mah, ya luar biasa ya. Dan saya merasakan walaupun dari awalnya mereka nggak sadar pentingnya asuransi, tapi yang namanya resiko itu bisa terjadi kapan saja. Dan ini tim-tim saya yang namanya tutup usia itu nggak nunggu orang harus siap dulu ya. Dan juga nggak harus nunggu orang tua dulu. Nah, itu kan terjadi kapan saja. Ada yang kasih ya pernah suaminya kuat, sehat, tapi tiba-tiba sakit gigi dan akhirnya meninggal. Nah, jadi saya melihat bahwa pentingnya kita berasuransi itu sangat membantu ketika kita dalam masa sulit. Nah, kalau buat saya pribadi, dulu saya takut kalau ikut asuransi. Kenapa? Karena saya takut nggak bisa bayar premi, karena memang penghasilan juga pas-pasannya waktu yang namanya gaji kekaryawan UMR ya. Dan buat saya itu sebuah beban sekali gitu. Tapi begitu saya udah join di 3i Network, saya melihat bahwa memang penting sekali karena satu masa ketika saya sakit dan saya harus operasi, itu saya beruntung sekali ada asuransi ya. Nah, itu saja ya Pak. Ya, soalnya belakangan ini kan kita baru aja dapat kabar dari salah satu leader 3i juga ya, yang lokasinya di Depok. Itu sebenarnya satu kabar yang mengagetkan juga. Karena saya juga kenal dengan orangnya, meskipun tidak terlalu dekat, saya pernah ikut acara di sana. Dan yang saya lihat orangnya masih muda, kelihatannya sih sehat ya, karena badannya juga nggak gemuk, nggak obesitas. Tapi ya kemarin dikabarkan meninggal dunia gitu. Jadi, buat saya pribadi ini menjadi satu apa ya, mengingatkan kita semua bahwa memang asuransi jiwa ini seperti satu kebutuhan yang semua orang perlu. Karena ya usia seseorang nggak ada yang tahu ya. Di grup saya sendiri udah ada beberapa kasus klaim sih. Dan itu ya kebanyakan ada yang baru satu bulan, ada yang baru dua bulan, ada yang sudah satu tahun, satu setengah tahun, ada yang preminya nggak dibayarkan lagi karena masalah keuangan, tapi polisnya masih hidup dan akhirnya klaim gitu ya. Jadi, ternyata penting banget sih asuransi jiwa ya. Bahkan kalau bisa punya lebih dari satu polis kalau di 3i, supaya UP-nya bisa gede juga. Nah, terus kalau bicara tentang investasi gimana nih menurut teman-teman? Seperti apa sih pandangannya teman-teman kalau bicara investasi untuk generasi milenial? Biasanya kan kalau generasi milenial ini, angkatan kelahiran tahun 80-an itu sudah masuk kategori generasi milenial. Berarti angkatan saya juga gitu. Nah, karena generasi milenial, investasinya pengennya yang praktis, yang terjangkau. Nah, kira-kira menurut teman-teman, Carling Promix di dalam produk CAR di 3i Network ini, gimana? Apakah bisa menjadi solusi buat teman-teman generasi milenial dan mungkin para orang tua yang masih memiliki spirit milenial? Oke, siapa mau duluan? Siapa, Ibu Sari yang masih milenial? Siapa duluan nih Pak Efran? Saya duluan juga boleh. Kalau saya pribadi ya Pak Efran ya, sebelum bergabung di 3i, itu rasanya sulit sekali gitu loh, untuk menyisikan uang, walaupun mungkin untuk sekedar menabung, berinvestasi, dan sebagainya. Tetapi, saya bersyukur, puji Tuhan, ketika saya diajak bergabung di sini, oleh Tante Suami saya, kebetulannya Ibu Enela Hasan, waktu beliau menjelaskan 3i, sebenarnya saya sudah sangat positif, karena kan memang saya dari awal selalu positif dengan yang namanya asuransi, kemudian dijelaskan juga tentang investasi, dan satu lagi ketika beliau menjelaskan tentang upper income, itu menambah kebulatan tekad saya untuk bergabung di sini, itu jadi 100 persen seperti itu. Sebenarnya ketika dulu saya masih bekerja, rasanya sulit sekali Pak Efran, walaupun mungkin setiap bulan kami menerima income ya, saya digaji, setiap bulan mendapat gaji dari kantor, tapi untuk menyisikan sedikit saja itu rasanya sangat sulit. Kenapa? Karena setiap minggu anak-anak saya itu sudah ngajak ke mal, dengan gaya hidup yang mungkin lumayan konsumtif lah. Nah, untuk generasi milenial sendiri, saya harusnya termasuk lah Pak Efran, walaupun kelahiran 70-an kan, harusnya masih terhitung milenial dong. Nah, kebetulan saya termasuk salah satu yang, apa ya, yang sangat dekat dengan dunia online Pak Efran. Jadi istilahnya ketika saya memutuskan berhenti bekerja, saya terjun ke dunia online, itu saya sampai berjualan online dan sebagainya. Nah, salah satunya saya itu juga customer-nya. Kalau dulu kan kita kalau mau belanjakan, mesti ke mal, ya kan? Kalau ke mal itu mungkin kita butuh waktu, bisa seharian, gitu loh. Nah, tetapi sekarang dengan online ini sangat gampang dan sangat mudah. Ya kan? Melalui aplikasi e-commerce sekarang itu luar biasa, gitu loh. Yang mereka menawarkan, kayak semacamnya saya boleh sebut ya, kayak Tokopedia, Sope, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya, gitu loh. Nah, itu kan iklannya tuh berhamburan, itu di mana-mana. Ya kan? Nah, generasi milenial, istilahnya yang hidupnya nggak pernah lepas dari gadget, seperti saya sendiri, itu kayaknya sehari nggak ada handphone, itu kayak mati suri, gitu loh. Nah, jadi, melalui kemudahan seperti itu, kita dulu mungkin ya, kalau misalnya untuk belanja, tadi mesti pergi ke mal, terjebak macet, ya kan? Ngantri, dan sebagainya. Tapi hari ini gampang sekali, Pak Fran. Kita tinggal klik, ya kan? Kalau kita mau pakai instant service, hari ini juga bisa nyampe, same day service, hari ini juga bisa nyampe, gitu loh. Kalau JNA paling 2-3 hari nyampe, ya kan? Bahkan sekarang, banyak mereka tuh memberikan kayak semacam kemudahan, free on care, Pak Fran. Wah, itu kalau kita emak-emak nih ya, ibu-ibu, ketika mendengar diskon itu ya, Bu Esther ya, itu kayaknya matanya itu langsung berbintang-bintang tuh. Nah, apa ya, kemudahan seperti itu membuat kita secara sadar nggak sadar, itu ternyata kita jadi konsumtif, Pak Fran. Ya kan? Kita harus makan dulu, kalau mau ke SES, seperti tulis juga ya, kalau dulu kita, kalau mau makan, kita mesti masak dulu, rebus air segala macam gitu kan, prosesnya panjang gitu loh. Tetapi hari ini, kalau kita mau makan aja lapar ya, lihat apa nih, oh tinggal klik go food, ya kan, grab food, udah nyampe aja di rumah gitu, di depan pintu, tanpa ngapa-ngapain. Nah, itu istilahnya, kita dibuat, diajar jadi apa? Jadi konsumtif, padahal kalau kita masak, jauh lebih murah. Seperti itu. Harusnya uang yang mungkin kita bisa sisikan untuk berinvestasi dan sebagainya, itu jadi, kita, aduh, nanti aja deh, kalau ada uang lebih dan sebagainya. Nah, begitu Pak Fran, kalau bagi saya ya, jadi 3A itu membuat saya yang tadinya hampir mustahil untuk selainya berinvestasi, tapi saat ini, itu merupakan, apa ya, udah kayak, aduh, saya, saya belum, ini nih, belum store premi nih, bulan ini nih, dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau dulu kan, sulit sekali gitu loh. Begitu Pak Fran. Berarti antara kemudahan dan gaya hidup ketemu ya, untuk generasi milenial ya, dan kalau bicara kemudahan, ya, kalau bicara kemudahan, berarti di Triane Network ini sebenarnya pembayaran preminya mudah, bisa lewat link aja, bisa lewat virtual account, bisa lewat Indomart, Alfamart, ini sebenarnya memang cocok banget dengan generasi milenial yang sangat fokus pada segala sesuatu tuh harus praktis, harus mudah, ya, dan sangat terjangkau juga sih, sebenarnya dikocek hanya Rp12.000 sehari ya. Nah, kalau Bu Esther, gimana Bu, ada pendapat tentang investasi untuk generasi milenial melalui Carling Promix nih Bu? Ya, kalau menurut saya, generasi milenial ini kalau diberikan pemahaman yang benar tentang investasi ya, itu apalagi di Carling Promix ini kan memang sangat terjangkau ya. Karena kalau kita bandingkan, mereka ya udah menjadi seperti tadi yang kalau Bu Sari lihat dari, mungkin dari fashion atau mungkin dari ya dunia anak muda ya, milenial sekarang kan nggak bisa dipisahkan dari gadget. Nah, tapi bagaimana kita memaksimalkan medsos maupun promo-promo yang ada supaya membawa, membuka mindset anak-anak muda ini supaya mereka mulai memikirkan, oh ternyata hidup gue nggak keren loh kalau cuma jadi konsumtif gitu loh, tapi kita mungkin akan lebih lebih meaningful, lebih berarti, hidup gue bakal lebih berdampak gitu bagi orang lain, apalagi sekarang kan anak-anak muda lagi marak-maraknya pengen punya franchise, usaha sendiri ya, mungkin mereka terinspirasi dari anak-anak muda yang sukses, mulai dari mereka jadi YouTuber, mereka jadi apalah gitu, pokoknya banyak ya jadi di YouTube itu mereka bisa cuma dengan review atau mungkin dengan nge-vlog itu aja udah jadi duit gitu loh artinya mereka sudah sebenarnya anak-anak muda itu mereka memikirkan bagaimana memiliki bisnis bahkan untuk nyari duit punya sumber informasi yang benar akhirnya mereka ya udahlah terjebak dengan namanya pergawal komunitas yaudahlah beli minum lah beli ini lah beli ini akhirnya membuat mereka terjebak dalam kehidupan seperti itu tapi sejujurnya dari kedalaman hati mereka sebenarnya mereka kepingin loh punya sesuatu yang bisa lebih bernilah buat baik buat diri mereka sendiri dan untuk orang lain baik berarti memang pada dasarnya investasi kita di Cardinal Promix ini sebenarnya cocok dengan anak muda generasi milenial termasuk kita berempat nih masih generasi milenial ya karena kemudahan terjangkau dan juga sebenarnya ya anak muda bukan hanya identik dengan belanja shopping-shopping ya meskipun sekarang belanja semua serba muda tapi investasi juga sekarang serba muda nah tapi terkait itu mungkin Pak Sandy bisa juga memberikan satu pandangan bagaimana bagaimana menurut Pak Sandy keamanan keamanan nasabah atau keuang di PT AJ Sentral Asia Raya ini karena kalau kita bicara investasi dan asuransi berarti kita bicaranya siapa perusahaannya dan ini ada perusahaan di belakangnya adalah PT AJ Sentral Asia Raya menurut Pak Sandy seberapa aman sih Pak kita berinvestasi atau memiliki proteksi dari perusahaan Sentral Asia Raya apa pandangannya Pak sebetulnya kalau kita lihat hari ini kita kan berada di PT AJ Sentral Asia Raya member of Saling Group ini adalah satu company yang memang satu company raksasa artinya company yang sudah teruji dan terbukti company yang sudah 40 tahunan nah terus kedua kalau kita lihat dari pertumbuhan produk kita Carland Chromic sendiri itu kan mulai satu unit itu dari harga pertama dimuncurkan tahun 2006 dengan satu unit artinya seribu rupiah kalau kita lihat dengan progres hari ini sampai tahun 2000 ini artinya sudah kenaikan itu sekian kali lipat artinya dan disini kalau kita lihat dari nilainya artinya bertumbuh dan sekarang kan berarti nilainya satu NAB itu sekarang kan sudah di 3.000 3.200an 3.200 gitu loh artinya dalam sekian tahun tapi artinya kita berbicara ini sebenarnya jangka panjang kita tidak berbicara jangka pendek sebetulnya berbicara sisi investasinya atau sebetulnya memang produk ini kita rancang untuk kita yang ingin mempersiapkan istilahnya mungkin hari tua ya mungkin kalau orang-orang milenial tidak mempersiapkan hari ini sebaiknya memang saat ini saat yang tepat karena kita berbicara 20 tahun 30 tahun kemudian nah kalau berbicara company kita hari ini terus dari tolak upor dari suatu perusahaan itu selain dari nah kita lihat itu ada namanya RBC sebetulnya RBC itu istilahnya rest risk capital itu yang sebenarnya yang menjadi tolak upor itu tapi RBC bukan berarti RBC yang besar itu bagus juga RBC yang terlalu besar juga sebetulnya tidak terlalu bagus juga artinya tidak ada uang yang keluar RBC itu yang mungkin kalau seperti sekarang di CR sendiri CRBC itu cukup bagus ya mungkin mendekatin dua kali lipat dari standar pemerintah standar pemerintah itu 120% kita berkisar antara sekitar 200an ya artinya RBC itu uang itu berputar nah tapi kemampuan RBC ada kemampuan membayar klaim arti kita sebetulnya sudah di atas rata-rata dalam membayar klaim kemudian dari sisi ini solidnya juga kan kita juga diproteksi dengan istilahnya reasunansi reas juga itu artinya kita juga berbagi risiko dengan berbagai perusahaan dalam dan luar nah jadi sebetulnya kalau berbicara jangka panjangnya ini secara produk kita ini bisa diandalkan untuk jangka panjang dan bahkan nilainya artinya Bapak Ibu jangan khawatir mungkin banyak orang berpikir bagaimana selesai 20 tahun 30 tahun lagi betul gak nah sebetulnya kita tuh udah untung gitu saya bilang kalau kita berbicara produk hari ini kan kita bayar satu kali istilahnya kan bayar satu kali dibayar diganti 60 kali gitu saya tanya kepada Bapak Ibu hari ini ada gak yang mau hari ini saya mau siapa yang mau garansi ke saya saya bayar satu kali gitu loh saya bayar satu kali 350 ribu kalau saya meninggal diganti ganti jadi 21 juta kalau ada yang mau saya langsung transfer sekarang karena belum tentu juga karena itu ada resiko disana yang namanya resiko meninggal itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu gitu loh ya tadi kita lihat kan hari ini orang kelihatannya sehat dan lain sebagainya banyak kejadian dalam berapa ini ini kan dari sel mitralatria nah ini juga dari dunia mana apa celebrity ya tiba-tiba meninggal nah ini resiko itu tetap nah bagi saya ya melihat ini sebagai cadangan artinya sebagai bahan serap istilah kalau kita bawa mobil karena kita gak tahu namanya bahan utamanya kapan pecah atau sebagai pelindung seperti payung pada saat hujan itu aja sebenarnya kalau saya melihat itu sangat penting nah mungkin juga terakhir topik kita adalah tentang produk dari Carling Pro Mix nya itu sendiri ya jadi teman-teman seperti kita tahu sebenarnya ada banyak produk asuransi di luar sana ada banyak investasi juga ya penawaran investasi di luar sana dan bukan hanya unit link tapi di luar sana juga sebenarnya kita bisa ada instrumen reksadananya juga nah bagaimana pendapat teman-teman kalau melihat produk Carling Pro Mix ini sebagai produk yang memiliki prestasi kita pernah mendapatkan predikat bintang 5 karena Carling Pro Mix ini juga bukan barang baru atau bukan produk yang baru diluncurkan untuk coba-coba tapi tadi seperti Pak Sendi bilang sudah dari tahun 2006 nah bagaimana pendapat teman-teman mungkin Bu Sari ya bisa melihat bahwa produk kita ini produk bintang 5 loh apa sebaiknya pandangan prospek atau masyarakat lah kita bilang ya pandangan masyarakat melihat produk kita ini yang pernah mendapatkan penghargaan bintang 5 dari Majelan Infobank oke kalau menurut saya Pak Fran sebenarnya sih tidak usah melihat predikat bintang 5 nya pun Carling Pro Mix ini sudah cukup menarik kenapa karena disini kan sebenarnya untuk program 3i ini ya Carling ini itu menjangkau hampir semua kalangan Pak Fran karena nilainya itu kan cukup kecil ya dari istilahnya dari 11 ribu sekian yang kita sisikan setiap hari itu kita sudah bisa ikut program ini istilahnya satu bulan sudah 350 ribu gitu kan nah sebenarnya tanpa kita terjun di sini itu seperti yang tadi saya bilang itu sulit sekali kadang orang untuk menyisikan bener kan nah itu yang istilahnya benar-benar dihadapi kaum milenial zaman sekarang gitu loh nah hari ini ada program yang semudah 3i ya kan yang maksudnya ditawarkan oleh 3i terus ada produk investasinya Carling Pro Mix tadi nah secara tidak langsung kita menyisikan sedikit-sedikit itu dan secara akusisi pun istilahnya program Carling ini ya produk Carling kita ini cukup menarik juga Pak Fran kalau dibandingin dengan produk asuransi kesehatan ya mungkin karena memang istilahnya secara manfaat kan berbeda ya tetapi kalau memang tujuan kita untuk berinvestasi saya rasa Carling itu Carling Pro Mix ini sangat menjanjikan Pak Fran seperti itu baik mungkin ada tambahan dari Bu Esther terkait Carling Pro Mix ini sebagai produk yang sudah terbukti bukan hanya bicara promosi atau janji tapi karena memang sudah berusia kurang lebih 13 tahun dan mendapatkan predikat bintang 5 dari majalah Infobank seperti apa Bu Esther melihatnya ya simpelnya gini karena Carling Pro Mix ini kan penggabungan antara dua unsur yang berbeda proteksi dan juga investasi jadi itu memang sudah merupakan kebutuhan semua orang yang untuk saat ini maupun yang nanti bahkan yang tidak diduga-duga jadi mau gak mau bukan bukan gak ada pilihan gitu loh kecuali memang kita gak peduli dengan hidup kita kita gak peduli dengan orang-orang di sekitaran kita berarti kita abaikan tapi mau gak mau ini sudah menjadi kebutuhan dan kita gak bisa menutup mata apalagi Carling Pro Mix yang di 3-inet lox ini sangat diminati dan merupakan Carling Pro Mix terlaris ya makanya kenapa dapat predikat bintang 5 itu simpelnya kayak gitu misalkan makanan makanan-makanan yang biasa-biasa sama makanan bintang 5 rasanya itu yang lebih rasa esensinya itu pasti beda kalau kita misalkan ikutan makan promo di hotel bintang 5 sama makan di restoran biasa-biasa ya tentunya pasti kualitasnya beda ini saya mengkarit semua teman-teman yang sedang menonton ini produk yang keren banget bagus banget sangat mudah dan terjangkau oleh semua kalangan bahkan sudah memudahkan juga untuk semua usia sebelum 70 tahun pun bisa jadi artinya semua orang bisa dan memang ini kebutuhan kalau nggak ambil yang rugi diri sendiri jadi kalau sesuatu yang simpel yang nggak usah dibuat ribet kembali lagi kepada kebutuhan kita kamu butuh nggak emang mau hidup selamanya itu aja sih Pak baik Bu Esther saya sendiri mungkin berpendapat kurang lebih sama nadanya dan dengan adanya predikat bintang 5 ini sebenarnya bukan hanya satu peneguhan bahwa ini adalah produk yang berkualitas tapi kita bicara bahwa di Indonesia terutama ada begitu banyak produk-produk baik keuangan dari perusahaan apapun ya kita tidak sebutkan brandnya yang pada ujungnya kita pertanyakan apakah memang produknya Bu Navid atau tidak ya dan buat saya satu bukti dari predikat bintang 5 ini justru menjadi satu jaminan bahwa ini produk berkualitas nah gimana mungkin Pak Saini bisa memberikan komentarnya juga terkait hal ini kita sebetulnya berbicara memang kategori bintang 5 adalah istilahnya mungkin adalah yang terbaik dari produk-produk yang dikelola tetap sih sebetulnya memang tergantung banyak hal banyak faktornya dalam pengelolaan investasi nah kebetulan memang Carling Promit adalah menggunakan sistemnya adalah saham campuran jadi pencampuran antara saham antara mata uang dan obligasi jadi jadi 3 poin itu dimix nah tapi ya ini tetap kembali bagaimana pengelolaannya nah hari ini perusahaan kita ini sudah menunjukkan satu prestasi yang luar biasa arti mampu menjadi satu yang menjadi yang sangat diminati bahkan di tahun 2019 produk kita kan menjadi dan menurut majalah Info Vesta itu kan menjadi satu produk yang the best nah itu tidak gampang sebetulnya hari ini sih banyak artinya kalau kita berbicara hari ini orang yang menjual istilahnya mungkin menjual saya bilang misalnya nasi goreng semuanya betul gak nasi goreng kalau kita lihat bumbunya sama semua betul gak tapi ada tetap ada yang rasanya enak ada yang enggak nah hari ini perusahaan kita sudah menunjukkan istilahnya kita dengan nasi goreng yang paling enak diantara semuanya nah dengan sebuah tentunya ini kan tidak gampang penilaian seperti itu kan ada jadi dimilai secara tentu ada timnya yang tidak boleh memihak dan sebagainya dan hari ini kita sudah tunjukin sebuah prestasi yang luar biasa jadi Bapak Ibu saya berpesan hari ini sebenarnya Anda tidak perlu lakukan lagi arti produk ini secara jangka panjang artinya produk ini bisa diandalkan untuk kita jangka panjangnya sebagai bekal hari tua kita jadi bagi Anda yang hari ini belum memiliki produk ini saya sarankan segera terus segera ambil keputusan untuk minimal-minimalnya kalau Anda tidak mau terlibat sebagai mungkin sebagai pengembangan bisnisnya seperti kita yang minimal-minimal milikilah produk ini sebagai istilahnya cadangan untuk hari itu itu sih baik baik teman-teman semua ternyata durasi kita sangat terbatas ya gak terasa kita sudah melakukan sesi kurang lebih hampir 30 menit ya dan itu semua adalah topik-topik kita pada sore hari ini tetapi mungkin saya akan coba rangkumkan juga bahwa ini adalah satu produk yang sudah terbukti bukan hanya bicara promosi bukan hanya bicara janji dan ini sangat cocok dengan kita-kita generasi milenial bayangkan hanya dengan 12 ribu rupiah per hari kita sudah bisa mulai belajar untuk berinvestasi dan memiliki proteksi dan di zaman sekarang memiliki proteksi dan investasi sudah menjadi satu kebutuhan yang bisa dibilang ini adalah gaya hidup ya justru kalau teman-teman belum pernah atau belum sampai dengan sekarang merasa investasi sesuatu yang asing atau Anda tidak suka investasi Anda tidak suka proteksi ini justru aneh kenapa? karena sebenarnya di tahun 2020 ini istilahnya sudah zaman sekarang itu merupakan sebuah gaya hidup yang kita wajib punya dan bukan hanya berhenti sampai di sana melalui 3i Network kita bisa sekalian untuk membangun bisnisnya menjadi agennya dengan cara yang sangat praktis sangat mudah dan bukan hanya memiliki proteksi dan investasi tapi kita juga bisa memiliki income bahkan pasif income yang bisa diwariskan baik saya rasa berhubung durasinya juga sudah terbatas teman-teman semua nanti kita akan lanjut lagi di 3i Live Talk suatu hari nanti semoga apa yang sudah kita bicarakan obrolin sama-sama pada sore hari ini bisa berguna bisa menjadi satu masukan yang positif dan terus bergema bahkan sampai ke seluruh penjuru negeri agar semua orang tahu melalui 3i Network PT AJ Sentral Asia Raya kita bisa mendapatkan sebuah cara yang asik dan seru untuk memiliki proteksi dan investasi baik terima kasih teman-teman semua Bu Sari Pak Sandy dan Bu Esther kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan nanti malam ada 3i Live Channel di Facebook Group National 3i Network akan dibawakan langsung oleh Bu Esther selamat bertugas Bu Esther ya baik saya akan tutup acara kita pada sore hari ini teman-teman semua terima kasih Anda bisa tinggalkan komentar atau pertanyaan di live comment kemudian waktu kita akan jawab dan selamat beraktifitas selamat sore dan sampai jumpa lagi salam pasti pasti kron oke pasti kron pasti kron selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati